Pernyataan Sadil Ramdhani buat Ketua Umum PSSI Geram, begini ucapnya. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar tetap mendapatkan berita terupdate setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Salah satu pemain andalan timnas Indonesia yakni, Sadil Ramdhani baru-baru ini membuat publik geram. Ia dianggap sombong dan merasa paling hebat, sehingga menuai kontroversi di kalangan supporter sepak bola timnas Indonesia. Sadil sendiri sekarang bermain di Liga Super Malaysia, ia membela klub Sabah FC. Sejatinya Sadil sendiri merupakan andalan dari timnas Indonesia, begitu pula tim Sabah. Hanya saja belum lama ini ia geram dengan pernyataan supporter timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia mengatakan, Sadil bagus ketika bermain di klub tapi buruk ketika bermain di timnas Indonesia. Mendengar pernyataan seperti itu, Sontak Sadil terbawa emosi dan langsung menanggapi. Sadil mengatakan, kalau di timnas Indonesia kita jarang mendapat menit bermain, hanya pemain-pemain naturalisasi saja yang didahulukan. Kalian dukung saja pemain naturalisasi itu, saya masih bisa berkarir di tempat lain, bukan hanya di Indonesia, ucap Sadil. Hal itu tentu membuat supporter makin geram, mereka mengatakan Sadil terlalu sombong dan angkuh, mereka juga meminta PSSI tak usah lagi memanggil Sadil di timnas Indonesia. Gemparnya pemberitaan ini, membuat ketua umum PSSI angkat bicara, Eric Thohir mengatakan, kami akan mencari pemain yang berkualitas, bukan hanya kualitas permainannya saja di lapangan, tetapi juga yang bisa untuk diatur. Ia juga menambahkan, kalau pemain susah diatur untuk apa, karena itu bisa membuat kekacauan nantinya dalam tim. Jadi kami akan memanggil pemain-pemain yang bagus juga ititudnya agar bisa mudah untuk bisa diajak kerjasama, ucap Ketua Umum PSSI. Bagaimana menurut Sobat Datuk? Silahkan beri komentar Anda. Sampai jumpa.